Guna memastikan kesiapan personil gabungan dalam mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan Libur Lebaran. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman bersama Kapolres Bangka Tengah, AKBP Emri Syamustario, mengecek langsung kesiapan personil di pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di wilayah Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman didampingi Kapolres Bangka Tengah, AKBP Emri Syamustario, memberikan penghargaan dan menghimbau kepada para personil untuk tetap siaga dan memberikan pelayanan bagi masyarakat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan liburan lebaran di wilayahnya. Bupati memastikan perayaan Hari Raya Idul Fitri serta keramaian saat liburan berlangsung kondusif di wilayahnya. Sementara itu personil yang bertugas di pos pelayanan dan pengamanan yang ada di sejumlah titik keramaian dipastikan tetap siaga. Sebagai bentuk dukungan moral bagi personil yang rela bertugas dalam libur lebaran kali ini, Bupati memberikan bingkisan kepada personil yang bertugas. Kita dalam rangka menyambut satu sawal, 14.3.j ini seluruh kekuatan jajaran Polres Bangka Tengah. Alhamdulillah bersama Pak Kapolres itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberikan kenyamanan, sertiban dan keamanan buat masyarakat Bangka Tengah. Dan hari ini, malam ini, tepatnya kita pada ISA ini melakukan apel persiapan, persiagaan untuk menjaga supaya dalam hal ini pelaksanaan keramaian masyarakat adalah sekitar-sekitar lihat, begitu antusiasnya masyarakat menyambut satu sawal ini. Tugas kita bersama adalah menjaga ketetiban keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ada beberapa lokasi memang tadi sudah ditujukan oleh Pak Kapolres Kebakok ya, bahwasannya memang ada titik-titik rawan yang perlu kita antisipasi untuk kita jaga. Dan saya tadi hanya berpesan kepada teman-teman, tetap selalu waspada, kompak diantara teman-teman kita semuanya, dan tentu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mesa, untuk kita selalu dilindungi. Tetap humanis kepada masyarakat, dan kalau memang diperlukan tindakan, ya kita lakukan tindakan. Tapi tetap berdekatan humanis antara teman-teman polisi dan masyarakat, kita lakukan yang pertama. Sembanyak 150 personil gabungan dari TNI Polri, Satpol BP, serta instansi lainnya, dikerahkan untuk mengamankan libur lebaran dan perayaan Hari Raya Idul Fitri di sejumlah titik keramaian yang ada di wilayah Bangka Tengah. Semua ada 150 gabungan dari Polri, Pol BP, dan dari Koramil Koba. Kemudian sasaran malam ini kita akan patroli ke tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat, khususnya di seputaran kota Koba dan di sekitar pinggir-pinggir kota Koba. Ada tempat-tempat hiburan yang biasa menjadi titik konsentrasi daripada masyarakat pada malam takbiran, malam tahun ini. Nanti kita akan mencoba persuasif untuk mengubarkan, ya. Karena bagaimana disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa pandemi ini belum berakhir, ya belum menjadi endemi. Jadi kita akan mencoba secara persuasif mengubarkan. Sebaiknya tidak usah berkumpul dan lebih banyak melaksanakan takbiran di perjit-perjit ataupun di musola dan di tempat-tempat ibadah di kampung masing-masing. Para personil gabungan ini akan terus disiagakan hingga 8 Mei 2022 mendatang. Diharapkan selama perayaan lebaran dan libur lebaran dapat berlangsung kondusif. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan.